Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bu Ade, tadi pertanyaan yang sempat saya tanyakan sebelum kita jeda iklan. Sebenarnya adakah misalkan langkah-langkah yang luput dari pengawasan Kementerian Kesehatan saat alat itu didatangkan, baik itu berupa impor lalu kemudian didistribusikan? Saya ingin menyampaikan prosesnya ya Mbak Sofi. Jadi ketika satu alat kesehatan mau masuk ke Indonesia, dia tidak boleh langsung masuk dan dibawa ke Indonesia. Sebelum alat masuk, dia harus mendapatkan izin edar dulu dari Kementerian Kesehatan. Setelah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, sistem kita akan terkonek dengan biaya cukai. Sehingga ketika biaya cukai memasukkan barang, maka dia akan melihat dari sistem itu, oh itu ada izin edarnya yang baru diperkenankan masuk. Sebenarnya sistem yang sekarang berlaku itu sudah seperti itu. Tetapi tentu saja selalu itu tetap ada. Namanya kita negara terbuka, penuh dengan pintu-pintu masuk yang mungkin, itu bisa saja lolos seperti itu Mbak Sofi. Tapi kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Ade, barangkali ilegalnya karena proses pendistribusiannya, pembelian dan pendistribusiannya ada yang salah. Perizinannya juga ada yang salah. Bisakah kemudian ini menjadi semacam argumentasi bahwa perizinannya terlalu rumit untuk alat-alat kesehatan, Bu Ade? Sebenarnya kita sudah melakukan relaksasi untuk percepatan izin edar khususnya produk-produk dalam penanganan COVID-19 ini. Karena memang antigen ini dibutuhkan. Kemudian kita akan memberikan izin edar setelah kita percepatan untuk mendapatkan izin edar yang terregistrasi. Kemudian setelah diperedaran, kita akan melakukan validasi lagi semua alat-alat yang sudah mendapat izin edar, memastikan bahwa produk itu di lapangan produknya kualitasnya tetap sama. Seperti itu ketatnya pengawasan. Nah ini kita nggak tahu kalau alat ini apakah memang dia yang sudah punya izin edar dari pemegang izin edar sendiri, atau mereka masuk dari tempat lain yang si distributornya sendiri pemegang izin edar nggak tahu seperti itu. Nah itu kita mesti koordinasi nih sama dari badai screen. Oke, tadi ketika jeda iklan, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa Kompas TV. Tadi ketika jeda iklan, Pak Johansson dan Ibu Ade sudah saling berbicara untuk kemudian dari kepolisian Semarang ini mengirimkan contoh-contoh alat rapid antigen yang saat ini disita untuk dicek oleh Kementerian Kesehatan. Kira-kira nanti apa yang bisa ditebukan kalau kemudian contoh-contoh barang sitan ini dikirim ke Jakarta, Bu Ade? Kami akan melakukan klarifikasi kepada pemegang izin edarnya. Apakah mereka yang mengedarkan atau mereka sendiri bahkan dirugikan oleh oknum yang menjual produk yang seharusnya bukan mereka sebagai distributor. Nah, Bu ini kan di Semarang ya, Bu. Kalau rapid antigen seperti ini, saya bayangkan pasti jumlahnya banyak dan peredarannya tidak hanya di satu wilayah saja. Kalau misalnya di Ibu Kota, di Jakarta, merek yang sama, adakah kemudian razia untuk merek ini, Bu Ade dari Kementerian Kesehatan? Ada. Kami bekerjasama dengan seluruh provinsi untuk melakukan pengawasan di seluruh 34 provinsi. Pak Johanso, sudahkah ada laporan misalkan dari kepolisian daerah lain begitu, merek yang sama? Atau mungkin dari Semarang berbicara dengan kepolisian daerah yang lain untuk barangkali menyatakan hati-hati dengan merek rapid antigen ini? Silahkan untuk dilakukan peneliti, investigasi lebih lanjut. Begitu ada tidak, Pak? Kita sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dirkrimsus seluruh Indonesia. Setelah kemarin kami rilis, ada beberapa rekan-rekan dirkrimsus yang koordinasi untuk menindaklanjutkan hal tersebut. Karena ini kan merupakan prioritas Presiden Bapak Kapolri dalam penanganan wabah virus corona. Dalam hal ALKES, jadi tidak disalahgunakan ada orang yang mencari keuntungan dibalik penderitaan orang lain. Ini bahwa kita concern, Bapak Kapolri mengatakan kita harus tegak lurus membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sehingga rekan-rekan dirkrimsus di jajaran, kemarin kita sudah berkoordinasi untuk menindaklanjutkan. Dan kami terima kasih ke Bu Ade untuk kerjasamanya nanti dapat membantu kami juga di lapangan. Pak Johansan begini, kalau sejauh ini pasal-pasal apa saja yang dikenakan kepada para tersangka, ancaman hukumannya apa saja? Ya, yang pasti kita kenakan dua undang-undang. Yang pertama undang-undang kesehatan, ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Kemudian denda 2 miliar dan perlindungan konsumen ancamannya 5 tahun. Dan yang bersangkutan sudah kita lakukan penanganan. Nah, tidak menutup kemungkinan penyidik kita lagi mendalamin pihak-pihak yang terkait tentang hal tersebut. Tandanya setelah nanti dinyatakan oleh MNKES, kita berikan sampel dan ini ternyata adalah alat abal-abal atau palsu, kita akan kenakan undang-undang lagi, undang-undang lain ada pasal pemalsuan. Ini kita akan berlapis. Kita betul-betul konsen dan betul-betul Polri sangat konsen dalam hal penanganan COVID-19. Karena efeknya besar sekali ya, ini menyangkut kesehatan banyak sekali manusia begitu. Bu Ade, ini kan setelah ada kasus Kuala Namu, dulu kan pelakunya adalah produsennya sendiri yang sekaligus distributor, sekaligus kliniknya juga begitu. Waktu itu Bu Ade, saya ingat memberi pesan kepada masyarakat, kalau menggunakan tes rapid antigen, pastikan wadahnya dibuka di depan orang yang hendak di swab begitu. Nah, itu kan kalau kondisinya seperti kemarin, yang kasus di Kuala Namu dengan Kimia Pharma. Tapi kalau yang terjadi di Semarang ini, yang ada cacat izin, cacat perizinannya, sehingga dinyatakan ilegal, apa yang bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan? Haruskah semua klinik betul-betul cek-recek, ekstra hati-hati ketika mereka membeli dari distributor? Betul Mbak Sofi, setiap klinik dan rumah sakit itu harus bisa mewaspadai bahwa yang dibeli alatnya adalah memiliki izin edar, dan bahkan mereka bisa meminta sertifikatnya itu dikasih lihat, karena itu bisa kelihatan, bisa kita tahu bahwa memang ini benar-benar punya izin edar. Dan ketika mereka datang, dan dibawa misalnya mereka sudah oke, kemudian beli barangnya, dibawa barangnya, itu barangnya tetap harus dicek. Jangan begitu sampelnya ada izin edar, oke, terus begitu datang barangnya, mereka nggak cek lagi, seperti itu. Betul, dan kalau menemukan hal yang berbeda, tidak sesuai dengan sampel, harus langsung dilaporkan ya Bu ya? Betul. Bisa dilaporkan ke Kementerian Kesehatan ya Bu ya? Iya, bisa. Langsung aja ke Kementerian Kesehatan, atau bisa juga langsung, kalau memang prosesnya ilegal, itu bisa saja ke penegak hukum, karena kita bekerja sama dengan penegak hukum, kita dibantu sekali, terutama betul, saya setuju dengan Pak Johansson bilang, bahwa ini alat untuk tracing, Mbak, kalau memang mutunya tidak baik, nah ini kan tidak bisa kita melakukan tracing dengan baik, yang berakibat pandemi ini tidak akan selesai. Betul. Ibu Ade, terima kasih Pak Johansson, juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sampai Indonesia. Terima kasih, Pak Sophie, Bu Ade. Terima kasih, Pak Sophie. Kita jumpa lagi lain waktu.